Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang selurus-lurusnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji, sumpah dan jabatan presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman, pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang masa. Tapi pagi harinya, Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini saja? Laporan kami katanya gelombang masanya besar. Maka saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10, paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Siang hari, bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, enggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak. Digebuk, Pak. Sorenya, mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, obyek vital negara. Kerja keras. Kesimpulannya apa, Pak? Ini saya bicara apa adanya ini. Saya sampaikan juga ke banyak teman-teman. Ini, mohon maaf ini, kalau enggak ada Pak Prabowo, enggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, miliesteristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Enggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin saja. Enggak ada. Enggak ada sejarahnya nih, Habibur Rahman, agar hidupnya, Pak. Bisa diem. Kalau enggak ada perintah, Pak. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. sub indo by broth3rmax Terima kasih.